Bahwa kami punya Tuhan yang tidak akan pernah kalah oleh apapun juga. Kami bersyukur kami punya Tuhan seperti engkau. Kami akan duduk di bawah kakimu sebagai murid yang ingin mendengarkan pesan dari gurunya yang begitu penting. Hamamu percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau akan mengurapi setiap kami, memberikan kami kekuatan untuk kami bisa menghadapi hidup ini, untuk kami bisa melewati masa-masa ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Kau akan melakukan hal yang luar biasa di antara kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu indah. Kami bersyukur untuk berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Murapi hambamu, murapi setiap jemaat-Mu yang sedang bergabung. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang siap menerima firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan, Amin. Puji Tuhan, silakan duduk buat setiap saudara yang di rumah, yang mungkin tadi sudah berdiri. Gimana kabar saudara semua? Saya berdoa biarlah kabar saudara semuanya luar biasa. Amin. Dan saya mau lihat sih, kira-kira yang bergabung hari ini dari mana saja. Saya lihat ada ribuan orang yang sedang bergabung hari ini. Dan puji Tuhan saudara, saya lihat ada banyak teman-teman kita dari berbagai kota, dari Surabaya, dari Jawa Pura, dari Sentani, dari Papua, dari Batu Malang, dari Malaysia, dari Jerman, dari Jerman, dari Bogor, dari Malang, dari Sidoarjo, dari Surabaya, dari Tangerang, dari Jakarta, dari New York hari ini. Ada yang bergabung dari New York. Hai bagi saudara ya, pertama kali dari US. Sudah bergabung bersama dengan kita, siapa lagi? Ya, ini mestinya ada TV besar yang menunjukkan live chat saudara, supaya saya bisa lihat ya. Ada yang dari Gresik ya, dari banyak banget kota-kota di Surabaya. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang selalu memberkati saudara, dan dimanapun saudara berada, di bagian dunia manapun, dari Surabaya, dari berbagai kota di Indonesia, maupun di kota manapun, saya berdoa biarlah Tuhan selalu melindungi saudara, memberkati saudara, dan saya berdoa biarlah ada kekuatan baru yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara. Dan Bapak Ibu, tadi pagi saya broadcast kepada teman-teman bahwa hari ini Tuhan menaruh satu pesan di dalam hati saya tentang satu kata yang dari hari Rabu kemarin Tuhan sudah membuat kata itu terngiang-ngiang di dalam pikiran saya ya. Dan saya mau jelasin dulu bagaimana saya bisa membuat satu kotba, yaitu saya selalu tanya sama Tuhan, Tuhan itu mau bicara tentang apa? Karena saya tidak mau bicara dari apa yang saya mau, tetapi sangat penting bagi saya untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Dan beberapa kotba saya yang terakhir, semuanya itu berasal dari apa yang Tuhan sampaikan. Seperti kotba the new normal, bagi saudara yang belum dengar kotbanya, saudara bisa lihat salah satu kotba yang hampir, sekarang sudah hampir 80 ribu view, yaitu I'm not okay, itu Tuhan juga sampaikan minggu lalu pagi-pagi. Dan minggu kemarin, saya bicara tentang berkat yang tidak terjuga. Dan itu juga Tuhan sampaikan kepada saya pagi-pagi. Nah tetapi khusus untuk pesan ini, Tuhan sampaikan dari hari rebuh kemarin. Satu kata ini terngiang-ngiang terus. Muncul dan tidak bisa keluar dari pikiran saya. Mungkin bisa ditampilkan di slide-nya satu kata itu saja, yang pertama ya. yaitu kata tekanan. Yaitu satu kata yang kita sebut dengan tekanan. Saudara dalam bahasa Inggrisnya memakai kata pressure. Saudara hari rebuh Tuhan sampaikan ini pagi-pagi, Tuhan whispered it to me. Pressure. Dan saya bingung mau bahasa apa tentang pressure dalam Alkitab kan. Dan saya mulai baca-baca, dan saya gak nemuin yang pas. Sampai tadi malam. Dan Tuhan sampaikan satu pesan yang bener-bener kuat, sampai saya tadi malam gak bisa tidur untuk menyampaikan kepada saudara. Saudara, saya temukan, bisa ditampilkan di slide bahwa pressure atau tekanan, itu memiliki sebuah arti seperti ini. Saya tujukan bahwa tekanan artinya adalah sesuatu yang terus menerus menekan sesuatu atau seseorang. Sekali lagi saya ulangi. Tekanan atau pressure yang Tuhan maksud adalah sesuatu yang terus menerus, kata kuncinya terus menerus ya. menekan sesuatu atau seseorang. Dan saudara, sebenarnya tekanan ini adalah sebuah masalah yang tidak bisa dihindari. Adalah sebuah masalah yang menghantui kita terus menerus dan akan berulang-ulang berada di dalam hidup kita dan akan menghantui kita dari hari ke hari. Saudara pertanyaan saya kepada setiap saudara yang sudah bergabung hari ini. Adakah dari saudara yang hari ini sedang menghadapi sebuah persoalan, sebuah masalah yang sepertinya itu menghantui saudara? yang sepertinya itu mengganggu saudara dan membuat saudara terus menerus tertekan akan hal itu. Dan Tuhan sangat kuat sekali menaruh ini dalam hati saya karena mungkin banyak dari Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah ini sedang menghadapi sebuah tekanan hidup. Mungkin itu tekanan dari berbagai juru mungkin itu dari sekitar kita maupun dari dalam diri kita. Dan masalah dan tekanan yang sedang dihadapi adalah masalah yang kita tidak bisa hindari. Mau tidak mau kita harus menghadapi itu. The pressure of being a parent tekanan menjadi seorang orang tua. Bagaimana saudara harus memikirkan masa depan anak-anak saudara. Bagaimana saudara harus memikirkan kuliahnya anak saudara yang minta di luar negeri. Dan mungkin itu tekanan sebagai seorang kepala keluarga yang harus membiayai hidup anak-anak dan istri di masa-masa corona. Dan mungkin tekanan itu merupakan tekanan dari anak-anak muda yang sedang bingung hidupku mau ngapain. Aku sudah lulus, aku sudah selesai dalam kuliahku sekarang aku cari pekerjaan tapi kerjaanku gak jalan dan aku gak bisa ngapa-ngapain sekarang. Saudara saya tulis di slide siapa yang menyebabkan tekanan yang selalu menghantui kita setiap hari. Ada empat. Yang pertama, keluarga kita. Orang yang memberikan kita tekanan adalah orang yang pertama yang memiliki nama terakhir seperti kita. yang memberikan tekanan bagi saya seringkali the gunawans. Gundul tapi menawan. Tapi puji Tuhan belum gundul saya saudara. Haleluya. our family gives us the most pressure. Bagi anak-anak muda, your parents give you the most pressure. Tampilkan yang kedua, our community. Komunitas di mana kita bergabung itu memberikan tekanan. Yang ketiga, diri kita sendiri. Dan yang keempat, the enemy, si musuh. Dan empat sumber tekanan ini itu menghantui setiap kita. Membuat kita berpikir bahwa kita gak bisa. Membuat kita berpikir bahwa saya tidak berguna. Membuat kita berpikir percuma segalanya. Dan pertanyaan saya kepada saudara adalah apakah hari ini saudara sedang tertekan? Apakah ada hari ini saudara yang mengalami tekanan yang sangat begitu besar sekali sehingga saudara tidak bisa lari daripada itu? Saudara, saya ingin katakan kepada siar saudara tekanan gak bisa kita hindari. Tetapi tekanan itu bisa menghasilkan dua hasil. Saya tulis di slide. Tekanan bisa menghasilkan dua hasil. Yang pertama, lebih baik. Dan satunya, kebalikannya yaitu lebih buruk. Silahkan saudara tulis di hashtag lebih baik. Dan doa saya adalah biarlah tekanan hidup kita, tekanan yang harus kita hadapi bukan menjadikan kita lebih buruk. Tapi menjadikan saudara dan saya lebih baik. baik. Saya percaya boleh katakan amin? Tulis di live chat, amin. Saya udah kangen denger amin saudara ya. Ini udah minggu keberapa? 15. Kita ibadah di rumah saja. Dan saya rasakan, dan saya bukan hanya rasakan, tetapi saya juga melihat, karena setiap hari di acara Sela, saya membuka forum pokok doa, dan dia masuk begitu banyak masalah-masalah yang harus dihadapi. Tapi hasilnya, the end of the story cuma dua. You either get better or worse. Karena itu, coba kita buka ayatnya di dalam Matthew 11, ayatnya ke-28. Matthew pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28. Dikatakan, Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam bahasa Inggris dikatakan bearing atau sebuah beban yang berat dan bukankah beban itu yang seringkali menekan gitu. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu ngalamin tekanan, kalau kamu ngalamin beban, come to me. Datang ke aku. Nah hari ini, kalau saudara sudah bergabung di ibadah ini, berarti saudara membuat keputusan yang tepat. Hashtag keputusan yang tepat. You have made the right decision because you came to God today. Karena saudara datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, kenapa Tuhan Yesus menyuruh kita yang berbeban berat, yang penuh hidupnya dengan tekanan, datang kepada Tuhan. Saya tulis bahwa kita harus datang kepada Tuhan. Karena bagi orang yang tidak bisa bertahan dalam tekanan, bagi orang-orang yang tidak bisa bertahan dalam berbagai macam pencobaan, Yesus akan menjadi penolong. Yesus akan menjadi apa saudara? Dia akan menjadi penolong bagi yang tidak bisa bertahan. Tetapi bagi saudara dan saya yang mau bertahan dan bisa bertahan, dia bukan hanya jadi penolong, tapi dia jadi pelatih saudara. Dia akan menjadi penolong Anda. Supaya saudara bisa membawa beban ini menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Saudara, konsep ini sering kita lihat di gym. Ya kan? Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, Pak Pendeta nge-gym? Enggak, saudara bisa lihat dari tubuh saya, saya gak nge-gym, saudara. Tetapi saya punya banyak teman-teman yang nge-gym. Nah di gym ada yang namanya personal trainer. Dan personal trainer ini, saya yakin saudara banyak nge-gym, tapi sekarang gym tutup semua ya kan. Tapi dulu kan ada personal trainer. Apa tugasnya personal trainer? Bagi saudara yang gak bisa ngangkat beban itu, dia akan nolong. Dia ada di sebelah saudara. Dia ada di sebelah saudara. Kalau terlak, mungkin saudara ngangkat beban ya. Kalau saudara gak kuat, dia tolong. supaya saudara gak sederah. Tetapi saat saudara udah kuat, otot saudara udah besar, dia akan latih saudara untuk membawa, mengangkat beban yang lebih besar supaya saudara lebih kuat. Dan bukan keal kita berkata bahwa roh kudus adalah penolong kita. Dan kalau hari ini saudara sedang menghadapi tekanan, mari kita andalkan penolong, mari kita andalkan pelatih kita ini untuk menjadikan kita lebih baik dan bukan lebih buruk. Karena itu hari ini tema khutbah saya sederhana. Tema khutbah saya adalah bertahan dalam tekanan. Saya ulangi sekali lagi, saudara boleh catat tema dari khutbah saya. Bertahan dalam tekanan. Dan itu yang akan saya upload besok siang. Dan saya akan share kepada teman-teman. Saudara hari ini saya khutbah dua kali ibadah. Saya khutbah jam 10 dan nanti jam 2. Dan di dua ibadah ini saya akan menyampaikan tentang dua tokoh yang dalam hidupnya penuh dengan tekanan tetapi mereka jadi pemenang. Nah ibadah pertama saya nyampein tokoh yang pertama, nanti ibadah jam 2 saya nyampaikan yang kedua. Jadi kalau saudara gak ada acara, kalau saudara gak ada janjian, ayo kita ikut dua kali ibadah lah. Supaya saudara bisa dapatkan khutbah ini komplit. Saudara hari ini saya membahas tokoh yang pertama, yaitu seorang wanita. Saya itu bingung ya carinya siapa yang mengalami tekanan. Yang pertama saya tulis yaitu seorang wanita yang bernama Leah. Seorang wanita yang bernama Leah. Kita buka Alkitab kita sama-sama Kejadian 29. Kejadian pasalnya yang ke-29. Ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-30. Saya akan bacakan buat saudara Kejadian 29 ayat yang ke-16 sampai ayat ini ke-30. Dikatakan Laban mempunyai dua anak perempuan yang lebih tua namanya Leah dan yang lebih muda namanya Rahel. Leah tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yaakub cinta kepada Rahel sebab itu berkata, aku mau bekerja padamu tujuh tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel anakmu yang lebih muda itu. Saud Laban lebih baik aku berikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah kepadaku. Jadi berkata, bekerjalah Yaakub tujuh tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi ya tujuh tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yaakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan tetapi pada waktu malam diambil nyala Leah anaknya lalu dibawanya kepada Yaakub maka Yaakub pun menghampiri dia. Lagipula Laban memberikan silpa budaknya perempuan kepada Leah anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Leah tanda seru. Lalu berkatalah Yaakub kepada Laban apakah yang kau berbuat terhadap aku ini bukankah aku untuk mendapat Rahel aku bekerja kepadamu mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakakmu. Kenapilah dahulu tujuh hari perkawinanmu dengan anakku ini kemudian anakku yang lain pun akan kuberikan kepadamu sebagai upah asal asal engkau bekerja pula padaku tujuh tahun lagi maka Yaakub berbuat demikian yang mengenapi tujuh hari perkawinannya dengan Leah kemudian Laban memberikannya kepada Rahel anaknya itu menjadi istrinya lagi pula Laban memberikan bilha budaknya perempuan kepada Rahel anaknya itu menjadi budaknya ayat 30 perhatikan Yaakub menghampiri Rahel juga malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Leah demikianlah ia bekerja pula pada Laban tujuh tahun lagi yang percaya kita sama-sama katakan siapa yang siapa yang tertekan yang akan saya bahas hari ini namanya Leah siapa sih yang lebih tertekan dari Leah coba bayangin dia harus menghadapi sebuah fakta dia harus menghadapi sebuah a truth sebuah kebenaran dan dan sebuah realita bahwa she was never good enough she was never good enough yang selalu kurang selalu selalu ada gak cukupnya selalu kurang bahkan kalau kita perhatikan kejadian 29 ayatnya ke 17 dikatakan Leah matanya tidak berseri matanya tidak berseri saudara saya menemukan bahwa kata tidak berseri ini bukan berarti dia jelek yang namanya matanya tidak berseri bukan berarti matanya itu ada yang menerjemahkan matanya Leah itu kero saudara tidak berseri artinya bukan itu itu terjemahan yang salah tetapi secara konteks artinya adalah matanya Leah itu gak bagus tidak sesuai selera orang zaman itu kenapa disebut tidak berseri matanya karena kalau saudara perhatikan ayat 17 gak usah dibuka dilanjutkan dengan berkata bahwa Rahel tetapi nah itu perbandingan Rahel itu elok marse dan indah she was beautiful jadi saudara bukan berarti Leah jelek tetapi artinya dalam konteks ini bahwa Leah ini cantik tapi gak secantik Rahel pernah saudara dalam hidup ini merasa you're not good enough saudara selalu dibandingkan sama orang lain saudara selalu dibandingkan dengan saudaramu saudara selalu dibandingkan dengan teman-teman seumur hidupnya Leah harus menghadapi sebuah fakta bahwa there's always someone better who is close to me namanya Rahel tahukah saudara bahwa being never good enough menjadi orang yang selalu kurang selalu dibandingkan itu merupakan satu beban yang sangat-sangat berat di dalam batin bahkan puncaknya adalah di saat papat yang memaksa Leah untuk menipu Yaakob ada yang tanya Yaakob kok bodoh ya kok gak tahu itu Leah karena saudara harus mengerti tradisinya tradisi mereka pada saat itu kalau menikah itu semua seluruh badan ditutupi kalau wanita yang kelihatan cuma matanya dan tradisi mereka adalah mereka suka minum dan ada kemungkinan Yaakob mabuk dan tidak terlalu memperhatikan asal nyosor itu bahasa Surabayanya dan pada pagi hari in the morning di saat udah selesai tugasnya yang namanya Yaakob lihat loh kok kamu can you imagine bebannya bisa bayangin sakit hatinya saya bisa bayangin Yaakob marah lalu Yaakob keluar teriak-teriak sama laban apa gimana sih aku kan mintanya Leah Rahel kok dikasih Leah dan all this time Leah denger di kamar sambil nangis Leah harus menghadapi tekanan itu dari dia kecil bahkan saat dia menikah hari yang paling bahagia semestinya bagi banyak wanita ditolak di hari pertama she was never good enough apa yang dialami sama Rahel sih dia tidak secantik adiknya mungkin dia udah sering pake make up bulu mata mungkin extension bulu mata extension bulu hidung tapi bukan ya bulu hidung gak mungkin gak mungkin saudari maskara blush on waduh komplit catok tapi setiap kali ketemu orang selalu orang muji Rahel cantiknya Leah gak dipandang Leah selalu dipandang sebelah mata kalau ada cowok kalau ada cowok datang Leah gak berat dipandang tapi pandangnya cuma Rahel dan bahkan puncaknya adalah dikawin paksa dan sebenarnya itu bukan salahnya Rahel dan bukan juga salahnya Leah tetapi itu salahnya culture kita kita selalu suka banding-banding kalau saudara lihat di di google saudara coba lihat paling banyak itu search tentang ini versus ini iphone versus samsung kita selalu suka semua di versusin dan selalu kita memuji yang lebih bagus dan kita selalu menjelekan yang kalah dan itu adalah pressure yang harus dihadapi sama Leah tetapi hebatnya Leah dia tetap bertahan dan hasilnya dia menjadi berkat buat banyak orang bagaimana dia bisa melakukan itu kita buka sama-sama di dalam kejadian 29 ayatnya yang ke 32 kejadian 29 ayatnya yang ke 32 dikatakan Leah mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben sebab katanya sesungguhnya Tuhan memperhatikan sengsaraku sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku saudara ada dua cara Leah menghadapi tekanan dan kita akan belajar dan harapan saya adalah saudara mencontohi saudara yang pertama bagaimana Leah menghadapi tekanan saudara perhatikan yang pertama adalah dia memiliki pengharapan yang tepat sekali lagi saya ulangi yaitu dia memiliki pengharapan yang tepat dikatakan di ayat 32 33 dan 35 nanti akan kita baca dia selalu berdoa dan dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan saya akan menjelaskan saudara pengharapan itu apa sih pengharapan adalah tempat dimana kita menaruh ekspektasi kita karena ada alasan yang kuat yang mendukung perbuatan itu sekali lagi saya ulangi pengharapan adalah tempat dimana kita menaruh ekspektasi karena ada alasan yang kuat dibalik itu seringkali kita berharap kepada seseorang karena orang itu kaya seringkali kita berharap kepada suami kita karena suami kita punya kerjaan yang bagus seringkali banyak orang tua berharap kepada anaknya karena anaknya bisa kerja dan ini adalah sebuah culture dimana kita selalu dan we always do this kita menaruh pengharapan kita kepada seseorang maupun sesuatu kita menaruh pengharapan kita kepada uang ya kan kita menaruh harapan kita sama deposito kita kita menaruh harapan sama properti kita kita menaruh pengharapan sama aset kita tetapi saya tulis bahwa seringkali the problem is kita menaruh pengharapan kita di sasaran yang salah we always target our hope in the wrong place di tempat yang salah kenapa? karena banyak dari kita menaruh pengharapan kita kepada yang namanya manu manusia the problem is manusia itu punya satu sifat yang buruk yaitu sering ngecewain silahkan saudara tulis di hashtag saya tidak mau kecewa silahkan saudara tulis saya tidak mau kecewa kenapa banyak orang pada akhirnya dia gagal karena dia menaruh pengharapannya kepada sesuatu yang mengecewakan nah tetapi Leah memiliki sebuah kebenaran dia menaruh pengharapannya target dari pengharapannya bukan kepada manusia tetapi kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita coba kita buka Roma 5 Roma pasalnya yang kelima Roma 5 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima Roma 5 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima ayatnya yang kelima aja kita baca Roma 5 ayatnya kelima berkata ada pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita pengharapan kita tidak dikecewakan tidak mengecewakan kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan dan bukan kepada manusia dan saat saudara dan saya menaruh terus pengharapan kita kepada manusia kita akan mengalami kekecewaan demi kekecewaan whether we like it or not saudara Leah memulai dengan salah di kelahiran tiga anaknya yang pertama dia tidak menaruh pengharapannya sepenuhnya kepada Tuhan tetapi kepada dirinya sendiri coba kita buka rom kejadian 29 ayatnya yang ke 32 saya akan tujukan kepada saudara kejadian 39 ayatnya yang ke 32 33 dan 34 bisa disiapin Leah mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan sengsaraku sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku ayat 33 mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki maka ia berkata sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai lalu diberikannya anak ini pula kepadaku nah lalu kita perhatikan ayatnya yang ke 34 dikatakan mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki maka ia berkata sekali lagi suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan tiga anak laki-laki bagi dia lihat ada kesamaan di tiga ayat ini di tiga ayat ini kita melihat kesamaan bahwa dia mengandalkan kelahiran anak itu untuk membuat suaminya cinta sama dia dia berpikir oke kalau aku bisa melahirin tiga anak ini suamiku akan cinta sama aku dia menaruh pengharapannya kepada dirinya dan suaminya dan bukan sepenuhnya kepada Tuhan tetapi dari anak demi anak demi anak tetap yang dia lakukan tidak cukup dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan tapi coba perhatikan di ayat yang ke-35 mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki maka ia berkata sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda sesudah itu ia tidak melahirkan lagi perhatikan di ayat ini itulah sebabnya aku sekali lagi ini aku akan bersyukur kepada Tuhan lihat shiftnya lihat perubahannya sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan akhirnya di kelahiran anak yang keempat dia sadar oh oh gini pengharapanku gak boleh aku taruh kepada kekuatanku untuk bisa melahirkan anak because that will never be enough pengharapanku gak gak boleh kepada suamiku yang aku berharap dia akan mencintai aku kalau aku melahirkan anak lagi kepada dia tetapi dia memiliki sebuah kesadaran yang saya tulis di slide yang saudara boleh screenshot kesadaran dia di ayat 35 adalah gini when I'm not good enough di saat saya tidak cukup selalu kurang saya tulis God is enough silahkan saudara post di instagram saudara jangan lupa ngetek saya when I'm not good enough saat saya gak bisa saat saya kurang saat saya mengalami hal-hal yang di luar kendali saya dimana saya gak cukup saya kurang pinter saya kurang kaya saya kurang pengalaman saya kurang kenalan saya kurang punya tenaga saya kurang ganteng saya kurang cantik saya kurang kaya when you're not enough God is enough karena itu Leah mengakhiri di ayahnya yang ke-35 sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan dia berkata dalam bahasa Inggris this time kali ini aku akan bersyukur dan memuji dia pertanyaan saya pengharapan saudara kepada siapa kalau pengharapan saudara kepada kekuatan saudara siap-siap untuk kecewa kalau pengharapan saudara sama keluarga saudara orang tua saudara yang kaya kalau pengharapan saudara sama warisan orang tua itu jangan berharap saudara akan bahagia karena pastilah saudara akan kecewa tetapi hari ini mari kita seperti Leah berkata when I'm not good enough God is enough for me dan yang kedua komain musik silahkan naik bagaimana Leah menghadapi tekanan dalam hidupnya yang pertama sasarannya pengharapannya sasarannya tepat yaitu kepada Tuhan bukan kepada manusia yang kedua yaitu dia memiliki cara berperang yang benar sekali lagi saya tulis dan saya ingin sampaikan dia memiliki cara berperang yang tepat berperangnya benar saudara bagaimana secara saudara secara saudara berperang saya minta saudara tolong berapa ratus maupun ribu saudara yang sedang mengikuti ibadah jangan ganti channel dulu karena ada satu pesan penting yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara bagaimana cara saudara berperang how do you fight your battles how do you fight your battles saudara kita baca terakhir lagi ayatnya yang ke-35 silahkan bisa ditampilkan ayatnya yang ke-35 silahkan bisa kita baca sama-sama saudara yang di rumah dikatakan mengandung pula lah ia mengandung pula lah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki maka ia berkata sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda sesudah itu ia tidak melahirkan lagi percaya kita boleh sama-sama katakan apa saudara bapak ibu perhatikan disini sekali ini aku akan memuji Tuhan saudara kata memuji Tuhan disini pakai kata yadah dalam bahasa Ibran ini artinya to shoot praise and thankfulness to God mengirim pujian dan syukur kepada Tuhan di ayat ini dia memiliki kesadaran when I'm not good enough God is enough for me dan dia memiliki kesadaran berikutnya yaitu aku tidak akan lagi berperang dengan kecantikanku aku tidak akan lagi berperang dengan kemampuanku untuk bisa melahirkan anak tetapi aku akan berperang dengan pujianku aku akan berperang dengan doaku I will fight with my hands up aku akan berperang dengan berdoa hari ini apapun yang saudara hadapi tekanan sebesar apapun kalau saudara izinkan peperangan ditaruh di tangan Tuhan saudara akan melihat kemenangan yang luar biasa dan kalau saudara perhatikan apa hasil dari ketekunan Leah untuk bertahan dalam tekanan coba kita buka Matius pasalnya yang pertama Matius pasalnya yang pertama Matius pertama ayatnya yang pertama dikatakan inilah silsila Yesus Kristus anak Daud anak Abraham dikatakan ayat kedua Abraham memperanakan Isaac Isaac memperanakan Yaakub Yaakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya perhatikan ayat 16 lompat ke ayat yang ke-16 Yaakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus kembali lagi di ayat yang ketiga kembali-kembali di ayatnya yang ketiga di ayatnya yang ketiga ayatnya yang ayatnya yang kedua yang kedua Abraham memperanakan Isaac Isaac memperanakan Yaakub Yaakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya siapa yang melahirkan Yehuda kejadian 29 ayatnya ke-35 ditulis yang melahirkan Yehuda adalah seorang wanita yang ditolak seorang wanita yang gak berdaya seorang wanita yang never good enough seorang wanita yang gak bisa ngapa-ngapain seorang wanita yang selalu kurang selalu dibandingin selalu ditolak tapi kenapa Tuhan memakai dia untuk melahirkan juru selamat yang kita percayai sebagai Yesus karena dia berperang bukan dengan kekuatannya dia berperang bukan dengan dengan kemampuan dia untuk melahirkan anak tetapi dia berperang dengan mengangkat tangannya dengan berdoa dengan memuji Tuhan mari saudara dan saya mari kita angkat tangan kita mari sama-sama we lift our hands up dan mari kita berperang dengan cara ini jangan berperang dengan membalas kejahatan dengan kejahatan jangan berperang dengan menghancurkan musuh dengan tipu muslihat tetapi berperanglah dengan mengangkat tangan saudara we are surrounded by God mari bersama-sama berperangkat tangan